Intro Satu tahun sudah perang Rusia-Ukraina berlangsung Ukraina mendapat dukungan kuat dari pemungutan suara yang tidak mengikat di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Rabu 22 Februari 2023 Dari 193 negara anggota PBB, 141 suara mendukung Ukraina 7 suara menentang dan 32 suara abstain China dan India termasuk dalam negara yang abstain Hasil pemungutan suara ini menunjukkan dukungan komunitas internasional pada Ukraina dan seruan untuk upaya perdamaian yang komprehensif, adil, dan abadi di Ukraina sejalan dengan prinsip-prinsip piagam PBB Resolusi yang disetujui PBB itu menegaskan kembali dukungan untuk kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina serta menolak klaim Rusia atas bagian negara yang didudukinya Resolusi ini menunjukkan Rusia yang terisolasi dari panggung dunia setelah 12 bulan menginvasi Ukraina Sementara itu Rusia jelas menolak resolusi majelis umum PBB itu Perwakilan Rusia di PBB, Vaseline Benzia, bahkan masih saja menyebut Ukraina sebagai neo-Nazi dan menuduh Barat mengorbankan banyak negara hanya demi keinginan mengalahkan Rusia Selain negara yang mendukung dan menentang, banyak negara yang mengambil posisi abstain terhadap isu ini China dan India tidak mengecam invasi Rusia meski keduanya mengkritik ancaman Rusia yang hendak menyebarkan senjata nuklir dalam konflik ini China sebagai negara dengan kekuatan besar juga tidak mau gegabah bersikap dan memperhitungkan apa yang baik untuk mereka Adapun India memiliki ketergantungan perang dingin pada Uni Soviet dan beberapa kali abstain dari pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB yang menuntut Rusia menghentikan invasinya China tidak mau krisis Rusia dan Ukraina menjadi tidak terkendali Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataan tertulis Jumat ini menyebut satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik ini adalah melalui jalan dialog dan perundingan China mengimbau agar ada kesepakatan gencatan senjata yang komprehensif dan pengurangan eskalasi secara bertahap hingga situasi tak lagi tegang Dalam pernyataan itu China juga menegaskan pesan agar senjata nuklir tidak digunakan dan perang nuklir tidak boleh sampai terjadi Sampai saat ini China menentang pengembangan penggunaan senjata biologi dan kimia oleh negara manapun dalam keadaan apapun Terima kasih telah menonton!